oke sejumpa lagi di channel kami di kesempatan ini kami akan memberi tutorial cara mencuci karbulator tuner jadi aktivitas saat ini karena lockdown di rumah jadi kita bongkar-bongkar aja biar berbagi pengalaman dan wawasan buat teman-teman ya alat yang disediakan adalah obeng plus kemudian ini saya menggunakan pertamax agar responnya cepat mau pertamax atau pertalut terserah teman-teman ya kemudian disediakan kawas ya ala kadarnya tisu sama tempat buat ngorek ini karena kita tidak menggunakan kompresor ya misalkan ini teman-teman tidak maksudnya tidak membersihkan di tempat khusus bengkel jadi kita mulai tutorial di rumah oke langkah yang pertama teman-teman buka dulu bagian ini atas di atas ada dua baut kalau tuner dua baut semua ya atas dan bawah kalau tipe dua tak rata-rata empat baut kemudian satu lagi ini saya menggunakan menggunakan obeng ketrok ya kalau obeng ketrok itu kuat jadi nggak merusak baut nah disini ada per vakum taruh sini aja baut nah teman-teman kalau misalnya yang ini mau dibasahin silahkan mau nggak silahkan kalau saya baut-baut masih bagus jadi saya pisahkan kemudian ini karet skep keluarkan juga udah gosong jadi sini bersih sini gosong biasa kalau penyakit mempatak kayak gitu ya karena tidak menggunakan ulis samping kalau dua takkan ulis samping jadi skepnya awet kemudian teman-teman buka baut ini satu dua silahkan teman-teman tonton video di playlist ada Suzuki Tunder New Mega Pro juga ini mau cuci-cuci mau nggak-ngak kalau saya tidak mau dicuci karena nanti pasang lagi agak sedikit licin ya satu lagi teman-teman ini buatnya keras kalau bengkot rok enak banget teman-teman nah ini juga masih bagus ini saya beli KW nah ini sudah dilepas kemudian kita angkat nah kalau misalnya kotor dia sulit nyala ya nah ini bekas BBM kotor ya kemudian di bagian main jet pilot jetnya karena karat ya kotor gitulah makanya saya mau coba di kuas nah ini juga karat karena ini karpu sudah lama nggak saya gunakan ya misalnya dipongkar kayak gini kotor oke langsung eksekusi ini mau sekalian dicuci jadi taruh di bawah aja sekalian pasangin ingat disini ada ring karetnya jangan sampai patah ya kalau patah nanti parkitnya teman-teman beli lagi pasang lagi oke koas sudah siap disu buat bersih sudah siap jadi kita tidak menggunakan kompresor kalau mau menggunakan kompresor silahkan jadi saya membuat tutorial untuk yang di rumah yang tidak punya kompresor ya pertama saya keluarkan dulu kemudian sediakan juga apa namanya aqua glass pekas kita alap dulu aqua pekas buat nampung pertama jadi disini bersih sini kotor gitu ya oke kita tuang dulu secukupnya nah setengah setengah aqua gak apa-apa kita tutup lagi supaya tidak nguap karena ini yang bakalan nguap ini saya menggunakan pertama seperti ini jadi agak warna biru ya kalau bertahunit hijau oke kita langsung saja ke bagian ini ya nah ini yang saya curiga ininya bautnya karet jadi susah untuk dibongkar menggunakan uping plus sehingga kita lumasin dulu menggunakan pertama sekalian cuci sebelumnya baca doa bismillahirrahmanirrahim nah langsung saja kenapa gak dibongkar semua bang ya karena ini bautnya karet jadi kita poles-poles dulu aja kalau misalkan bisa dibuka syukur kalau gak bisa ya kita akal-akalin aja nah jadi ini bautnya agak mengkilap lagi kita lumasin dikit segini kemudian kita bagian skep pasah-pasahin juga karet skep pasahin jadi yang penting teman-teman bisa tahu cara mencuci cara mengukarnya menggunakan obengnya apa ya nah ini halus lagi teman-teman kalau pertama dinginnya luar biasa nah ini bisa udah basah kita taruh sini dulu jadi kita luas dulu yang bagian berat-berat dulu ya nah ini cap bawah nah kan ini hitam kotor kalau bisa kita tuang khusus tuang khusus ke bagian sini nanti jadi enggak campur ke bagian bawah kita steril akal-akal sendiri nah ini bekas karatnya karatnya sedikit lumayan langit nah ini kan agak lumayan kotor nah kita yang parah karatnya kita buang sini supaya tidak campur kebawah oke kita singkirkan kemudian kita koas bagian apa namanya samping-sampingnya ya biar persis kalian mengkilap jadi rawatlah motor teman-teman biar awet kita saling berbagi sharing dan pengalaman ya oke kita taruh kebawah per kita koas juga ya biar kena semua kemudian ini mau di koas silahkan dah teman-teman kita cuci semua aja biar steril bersih ya jadi tidak ada debu yang nempel ibaratnya gitu nah kalau kalau misalnya kita udah semua kita poas juga bagian ini pokoknya ya seperti itu bagian monyong filter kita bagian luar luar kita kewas lagi nah jadi mengkilap bersih lagi ya teman-teman enak dipandang kalau korvulator lama gak digunain biasanya pasti ngadat ya apalagi ini kwe kalau kwe mah kadang masih bagus setelan susah di setel main pilot jet kadang harus dirubah kadang tetap aja gak dapat ini bagian skep nah kalau misalkan ini koas gak bisa masuk ke lubang itu teman-teman bisa gunakan korek kuping nah sekiranya sudah bersih coba kita gunakan korek kuting kita ambil kita perisikan yang mana yang ini 1234 coba kita lihat kotor gak ya lumayan kotor kan karena kita tidak menggunakan kompresor jadi menggunakan korek kuting aja kita ambil lagi jadi nanti performanya lebih enak kalau kita bersih dan steril nah ini lubang-lubang kita bersihkan biasanya ada kotoran debu yang ngendap kalau nyuci sendiri lebih teliti ya ini setelan angin kita mencet kita gunakan kunci berapa ini 8 kita ambil dulu kunci 8 nah ini kunci 8 coba kita buka jadi teman-teman untuk buka ini menggunakan kunci 8 nah ini bisa kebuka karena karat biasanya kalau karat tidak lumas susah nah ini karatnya sudah melepuh karena sudah lama jadi rusak yang penting kita mau ngakalin jarum jad nya itu kotor tidak ini karet nya kalau 2 tak biasanya tidak menggunakan sil karet sil karet hanya untuk sumbatan bensin aja nah kotor banget teman-teman ya di dalamnya kotor jadi kayak ada semacam serpihan tanah gitu oke kita taruh di bawah dulu nah ini yang sudah bersih teman-teman singkirkan dulu ya supaya tidak kotor semua singkirkan dulu yang kiranya sudah dicuci nah ini kita singkirkan dulu ya kita sedang mengakalin pilot jet dan main jet kita kuas lagi ini yang sering setelannya langsamnya kenceng biasa biasanya pilot jet mencetnya itu kadang mampet karena ini selubang jarum ya ada berapa titik ini karbus sudah lama ini kalau bisa ini karat silinnya buang juga gak apa-apa kotor takutnya ntar malah kemana-mana ya nah ini antara nah ini kayaknya masih masih berlubang oke kita taruh di bawah lanjut lagi pada bagian ini baut ini ya put plus kayak roket itu ke Lampung kita bongkar mau bergerak enggak ya karena sudah karat parah waduh keras banget ini bautnya kayaknya mati deh ngarat karena sudah lama karat dan lengketnya kalau misalkan tidak bisa jangan dipaksain teman-teman nanti malah merusak pada karbulator nah ini gak mau bautnya yang gerak adalah ledes ini buat pelampung ya tapi pelampungnya ini masih gerak biasanya kalau misalkan teman-teman apa namanya sering banjir biasanya jalur pelampungnya ini error ini harusnya ini gerak narik ke bawah ini error jadi benj ini sering keluar ke pembuangan sendiri ya coba aja kita kuas-kuas lagi ya agak lumayan ribet kalau ini yang gak dibuka pokoknya judulnya dicuci-cuci biar bersih nah jadi karat-karat agudas agak lumayan hilang di dalam selamat menikmati nah ini udah berkarat teman-teman yang buat apa sih kayak semacam pilotnya dopendil di bagian sini jadi sebelumnya ini bensin sering keluar sendiri karena ini gak main ini ini karet udah agak susah jadi berisiko nanti bensin banjir kalau teman-teman karbulator sering banjir cek bagian pelampung ininya ya benar atau tidak maksudnya rusak atau tidak ya soal ini harusnya ini kalau pelampung ke bawah kesini dia ikut kesini nutup jadi ini pelampung masih normal tapi kayak semacam pendil pilotnya dia gak gerak ya segitu baik itu membuat bensin itu banjir dan keluar sendiri sehingga motor jadi boros dipakai untuk pembakaran aja udah lumayan apalagi banjir keluar dari selang jadi teman-teman kalau misalkan mengalami hal seperti ini auto terpaksa beli parkitnya ya nanti dapat lagi kemudian ini coba disemprot 4 WD atau misal masih belum bisa teman-teman harus di gerenda ya gerenda dibikin obeng plus baru bisa nah disini ada setelan lagi nih kalau regulator dunder lumayan setelannya lumayan banyak nih ini menggunakan obeng min disini ya ini kayak masih kotor ini lebih ideal lagi menggunakan kompresor sebenarnya ya cuman karena misalkan teman-teman menggunakan di rumah kompresor angin jadi yang tidak mengandung air kan ada kompresor mengandung air warna apa oren yang kompresor selang warna hitam itu untuk udara doang ini juga harus dipongkar teman-teman ini yang min ya bot min takutnya nyumbat sehingga pasti gas bensin itu tidak mau keluar ya yang penting teman-teman karbulator sudah di cek dulu kemudian kendala dan kerusak nya apa tinggal dibongkar nanti belikan parkit nya lagi ya biasanya berikut dapet apa namanya ring ring karet sale kalau untuk karet vakum sendiri itu masing-masing harganya ya 20 ribuan oke sekiranya kita sudah mulai kering kita lap-lap dulu menggunakan disuk jadi ya yang penting tuh kan masih lumayan kan nanti gampang diganti parkit kalau misalnya teman-teman karbulator error pengen normal lagi bang yang standar ya harus dibeliin parkit nya lagi dia berikut dapet pilot jet main jet ya sama pelampung biasanya dapet juga tergantung penjualnya ya kadang ada yang di ecr ada yang satu set beli ketengan gak bisa harus seset ya oke kita taruh di bawah nah ini kotor banget ini yang membuat bensin gak naik gak mau bekerja malah turun malah banjir ini jadi harus teman-teman haruskan di parkit kalau udah kayak gini tapi masih berlubang sih berlubang cuman kurang ideal kalau udah karat kayak gini kotor sealnya juga udah rusak kita lap lap lagi kita ganti yang baru tisunya skep kita lap pakai tisu jadi ngeringannya tanpa kongpresor pakai tisu kalau misalnya sudah dilap teman-teman langsung masukin aja biar enggak kotor seperti ini kemudian ini ini susah banget karena dia karatnya karat lengket saya juga enggak tahu ini karena apa sih ya pb sering kota ganti apa sel pertamaks pertalit sering campur enggak tahu juga belum paham belum saya temuin penyakit penyakit kayak gini ya jadi dia lengket kesini mungkin kalau pakai krab kuliner dia rontok cuman kalau krab kuliner teman-teman terpaksa harus ganti karet ini karena gampang lunak karet ini bisa rusak ini saya gunakan bahan bakar aja bersihnya supaya karet ini tidak rusak karena saya belum nyari apa namanya parkit nya ini juga ini kenceng karena disini karat total otomatis tidak masuk kesini jadi karat sini ngunci susah ini yang penting kita udah bersihin dulu nanti kalau sudah ada parkit nya baru pasang ini udah gak mau jadi harus disemprot krab liner ataupun 4WD oke kita tutup dulu bagian atas nih jadi posisi lingkaran harus benar benar jangan pencet keluar jadi harus posisinya di dalam oke kita tutup yang penting kita sudah dicek sudah dicuci ya nah teman-teman perhatikan pada lingkaran sininya apakah ada karat yang keluar atau tidak kalau saya ada yang keluar harap diperhatikan kemudian dimasukkan nah ini ada yang keluar karena kalau sudah kena BBM dia karat tersebut akan melar berhubung karena video cucinya dipraktikin jadi agak lumayan lama nah ini kalau sudah presisi kayak gini silahkan teman-teman kunci kembali bautnya ini ada apa namanya tandanya ini karet lebih ini fungsinya untuk posisi biar pas ini keluar modelnya ya nah kita tutup bagian atas atas dulu terserah mau atas atau bawah ya kalau kalau saya posisi atas dulu karena takut buru melar kalau sudah melar susah juga ngepas karet pinggarnya nah ini satu lagi cukup yang ini kita pasang kembali teman-teman yang penting sudah tahu ini sealnya sudah rusak seal karet nya sebenarnya teman-teman bisa main disini kalau mau motor kenceng atau mau irut atau boros setting disini juga bisa tinggal pasang lagi tutupnya teman-teman kita baut jadi tidak ada yang tinggal sebenarnya simple gampang banget cuci karulator kalau bisa tiga bulan atau lima bulan lah sering dibersihin sendiri karulator jadi tersehat tapi jangan terlalu sering dibongkar banget bongkar boleh asalkan bautnya yang bagus obengnya jadi gak rusak baut ini kita kencangan lagi karena posisi bawah ini sering ada bensin jadi harus kenceng posisi atas kan tidak kena bensin banget jadi tinggal nunggu parkit aja ini udah kenceng nah oke cukup sekian terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya ya